Pemirsa dramatis Timsar gabungan lewati medan berbahaya saat proses evakuasi warga yang hilang di Gunung Sopura, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Timsar terpaksa harus menggendong korban melewati jembatan kayu di atas sungai berarus deras. Inilah aksi heroik Timsar yang harus bertaruh nyawa melewati sebuah jembatan kayu di atas sungai berarus deras saat berusaha menyelamatkan warga bernama Ucok di Desa Alawanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sapi di Gunung Sopura. Saat ditemukan Timsar, kondisi korban sudah lemas dan setengah sadar. Korban kemudian dievakuasi menggunakan tandu menuju rumahnya. Setelah kurang lebih 4 jam menempuh perjalanan darat dan 30 menit menggunakan penyeberangan sungai, korban akhirnya berhasil tiba di rumahnya. Bahwa korban telah berhasil ditemukan oleh Timsar Gabungan, tepatnya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Dengan jarak ditemukan yaitu 1,25 km. Dari LKP awal dan korban ditemukan dalam kondisi selamat. Dan saat ini korban gimana Pak? Dan saat ini korban telah dibawa ke rumah korban dan selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya korban dikabarkan hilang oleh keluarga pada selasa sore. Keluarga kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian dan kantor SAR untuk pencarian. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, AINews melaporkan.